Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ngalasihidina Muhammad wa ala alihihidina Muhammad sore ini kembali lagi dengan channel saya channel Kang Surur sore ini langsung saja kita mau membahas masalah tentang permasalahan yang ada di dalam rumah impeler atau blok yang di belakang sini kalau sini bagian dinamo sini bagian bloknya permasalahan apa yang sering terjadi di sini kita buka saja langsung biar kita tahu satu persatu permasalahannya apa kita buka dulu baunya 4 biji kita lontangin aja biar gampang selamat menikmati kemudian kita gunakan open yang tipis untuk membukanya kita palu saja biar terbuka ini dalamnya seperti ini nanti kita akan coba ulas satu persatu apa permasalahan yang sering ada di sini kita buka dulu disk puster ini nanti saya terangkan satu persatu cara membukanya begini congkel bagian mepet sini jangan ambil tengah jangan ambil sini mepet dengan yang ada yang nempel di blok perlahan-lahan ini bisa pecah kita muter sedikit-sedikit ini isinya bolong seperti ini nah ini bagian bawahnya ini bagian atas isinya bolong seperti ini permasalahan yang sering timbul di sini ketika kita membeli mesin second atau bekas mungkin mesin second itu sudah pernah terpakai dan barang yang sudah terpakai di daerah sini pasti sudah pernah kena air makanya akan timbul karet apalagi setelah didiemkan tidak dipakai sebulan dua bulan pasti di sini karetnya banyak ketika kita membeli mesin yang bekas usahakan disk puster ini kita buka kita bersihin kerak di daerah sini yakinkan ruangan ini bersih karena kalau ada kerak walaupun sekecil apa mungkin seujung seujung ini ke sini seperti segini kalau sampai lepas di sini dan masuk ke dalam lubang yang ini keluar lewat sini pipa yang bawah yang menuju ke sumur nanti tembusnya ke mata jet yang ini masuk ke sini dalam keraknya masuk ke sini terus masuk ke lubang yang ini nah ke lubang mata jet yang ini ketika mata lubang jet ini tersumpat akibat kerak yang berasal dari sini maka sistem jet ini tidak akan bisa bekerja akhirnya air tidak akan naik ini sangat fatal ketika ini terkena kerak yang berasal dari sini kemudian yang kedua ini sebenarnya tempat dudukan otomatis cuma karena mesin ini tidak pakai otomatis ini duduk pakai baut ketika kita ganti otomatis kita melepas ini kita melepas ini kemudian kita pasang lagi kerak yang nempel di sini di bagian sini dekemur ini kadang-kadang bisa lepas makanya banyak orang yang terkendala ketika ganti otomatis setelah otomatis diganti baru airnya tidak naik itu sering terjadi permasalahannya di sini kemudian yang berikutnya ketika kita sudah membongkar ini sudah terlepas ini kemudian kita kalau sebentar saya ulangi ketika kita melepas ini kejadiannya kalaupun kita membersihkan kerak ini dan ini pecah kemudian kita ganti dengan yang baru usahakan gantinya yang sama persis karena di sini fatal kalau sini bentuknya beda dengan barang yang baru kemudian tidak napak di sini maka akan terjadi ngempos karena di daerah sini di sini nah ini nyambung dengan pipa ini pipa yang di dalam ini itu pipa hisapan sementara di ruangan sini adalah pipa buangan pipa tendangan makanya kalau ini pantat ini tidak napak dengan ini air akan hanya berputar-putar di sini jadi ngisep dari sini dibuang ke sini masuk ruangan di sini diisep lewat sini lagi karena kebocoran makanya air juga bisa terjadi tidak naik kalau ini dengan ini tidak napak saya kira itu yang di bagian sini bagian dalam permasalahannya hanya itu yang lain-lain jarang rata-rata hanya masalah kotor sekarang kita pasang lagi dulu hati-hati masangnya ini dipalunya pelan-pelan bareng-bareng kalau ada alas kayu pakai kayu juga tidak apa-apa lebih bagus tapi ini saya yakin karena sudah biasa mungkin jadi ini sudah gampang seperti ini kemudian permasalahan yang berikutnya ini masalah di impeller permasalahan di impeller ini nanti akan saya lepas dulu impellernya kita gunakan tang buaya tang jepit untuk menjepit as bagian belakangnya biar kita berputar nah kita tahan biar kita berputar kita buka kita buka seperti ini aduh bautnya lanas kita buka kita singkir dulu ini kita lepas dulu impellernya lumayan kenceng diungkit dari dua sisi secara bersamaan ada yang susah ada yang gampang tapi ini termasuk susah selamat menikmati permasalahan berikutnya kipas impeller ini kan biasanya patah rusak atau apa kemudian kita mengganti dengan yang baru kalau kita mengganti yang baru usahakan tipenya bentuknya atau ukurannya sama persis baik dari pantak belaknya sini atau kepalanya ini diameternya sama panjang ini sama sehingga ketika kita masukkan ke sini kepala ini ketemu dengan ini ini akan ngeplek akan napak nah seperti ini napak kalau penggantiannya kepala ininya agak pendek terkadang ada yang yang bentuk-bentuk impeller ini dari suku cateng itu ada yang bentuknya lebih pendek ada yang ada kepanjangan sedikit ada yang lebih kecil itu macam-macam kalau kita menggantinya terlalu pendek nanti kepala ini tidak napak dengan sini akibatnya tarikannya kurang sempurna karena lubang ini lubang tarikan ketika ini tidak mepet tarikannya tidak sempurna sementara di sini banyak air dari tekanan buang yang keluaran dari sini makanya air akan kembali lagi ke sini di sep lagi akhirnya tarikannya kurang itu permasalahannya makanya kalau mengganti usahakan ini sama ini sama jadi pada saat dipasang ini akan napak ke sini napak tapi tidak nyenggol hampir nyenggol harus mepet tapi tidak boleh bersentuhan kemudian permasalahan yang berikutnya di daerah sini di sini ada seal mekanik seal mekanik seal ini jarang bermasalah pada pompa air jet pump pada pompa air sumur dalam itu jarang banget masalah selama tidak bocor tidak tembus ke sini pada saat hidup tidak ada yang nyemprot dari daerah sini seal ini tidak ada masalah beda halnya dengan pompa sumur dangkal ketika per ini sudah tidak maksimal atau keramik yang di dalam sini sudah tidak maksimal nempelnya akan terjadi kevakuman pada pompa sumur dangkal itu akan terjadi ngempos tapi pada pompa jet pump seperti ini tidak akan terjadi ngempos selama ini tidak bocor tidak ada masalah saya kira hanya itu permasalahannya di daerah pompa air sumur dalam ini di daerah di bagian kipas impelernya oh iya kemudian di sini juga kadang-kadang terjadi sumbatan terjadi sumbatan di daerah sini usahakan di daerah sini bersih jangan sampai alur yang dari sini yang tembus ke sini itu tersumbat oleh kotoran baik pasir kah kerikil-kerikil kecil kah atau apa kalau memang ada kotoran di sini dibersihkan karena kalau di sini tersumbat tidak bisa keluar dari sini tarikannya pun akan bermasalah oke saya kira itu aja nanti yang terakhir di video ini nanti akan saya peragakan seperti apa mesin pompa air sumut dalam yang masih yang masih bagus tarikannya nanti kita praktekan habis ini saya rakit videonya saya cut dulu nanti pada saat mau uji coba nanti saya lanjutkan lagi oke ya dilanjut ke ini sudah saya rakit tadi sudah selesai saya rasa merakitnya semuanya bisa saya anggap semuanya bisa karena tadi pelepasannya sudah saya lihat tinggal dibandingkan di pasang kemula ini saya pasang sop dulu biar nanti tidak nyembur nyembur kemudian yang bagian bawah ini kalau untuk uji coba jet pump mesin ini bagus atau tarikannya bagus atau tidak ini tutup saya sudah siapin drop kita tutup ini tidak usah dilem tidak apa-apa tidak ada tekanan habis itu kita pancing kita tutup bagian sini pakai tangan seperti ini kemudian kita pancing oke kita colokin ke listrik seperti ini nah ini tarikannya saking kuatnya mesinnya sampai ke bawah jadi kalau mesinnya masih bagus begitu kita pancing bagian bawah kita tutup yang atas kita tutup pakai tangan kita kasih air kita hidupkan ini akan tarikannya kuat kuat sekali saya kira itu aja ya tutorial kali ini permasalahan di daerah impeller nanti kalau ada yang masih ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar yang masih mau nambahin barangkali saya ada kekurangan silahkan juga tulis di kolom komentar yang sudah subscribe yang sudah like saya ucapkan terima kasih kalau Anda merasa video ini bermanfaat silahkan bagikan ke yang lain saya kira itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati